Pemirsa para petani pembudidaya jagung khusus untuk pakan ternak diminta terus meningkatkan produksi. Pasalnya pemerintah Kabupaten Tabalong telah menjalin kerjasama dengan salah satu pabrik pembuatan pakan ternak untuk membeli jagung dari para petani di Tabalong. Pemerintah saat ini gencar mendorong pembudidayaan tanam pokok salah satunya jagung. Kelompok tani Sinar Pagi Desa Bintang Ara, Kejamatan Bintang Ara menjadi salah satu kelompok tani di Tabalong yang menjalankan program tersebut. Dengan menanam jagung jenis pakan ternak di lahan 10 hektare. Penanaman perdana dilakukan pada 2 Juni 2021 yang turut dihadiri Dinas Pertanian serta Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Dalam kegiatan ini Syamsul Hadi menyampaikan bahwa potensi pemasaran hasil panen jagung ini masih luas. Terlebih, Pemkap Tabalong telah menjalin kerjasama dengan pabrik pakan ternak di Kabupaten Playhari untuk membeli hasil panen para petani. Terkait pemasaran, para petani juga jangan khawatir. Sebab daerah kita juga melakukan uyu dengan publik, komplek, playhari dengan pembelian jagung, dengan produksi per hektare sekitar 5-12 ton dengan harga yang satu balik. Informasi yang saya peroleh, harga jagung pibilan yang di tingkat petani ini per kilogramnya ada Rp3.500. Sedangkan harga jagung tongkulan ini Rp3.000 sampai Rp3.200 per kilogram tergantung kadar air. Sedang untuk harga jual langsung ke pabrik pelahari untuk pibilan Rp4.500, harga tongkulan Rp3.700 per kilogram. Dalam sambutannya, Syamsul Hadi meminta kelompok tani sinar pagi untuk memantapkan pengembangan jagung, sehingga hasil produksi meningkat terutama dalam memenuhi permintaan pabrik. Mohd Arya Riyadi, TV Tabalong, melaporkan.